Cumi, yang bener dong lo, lo dipaksa apa kagak? Itu atas kemauan saya sendiri kok Pak Mas Maher Dengar tuh, dengar Hi guys, welcome back to my youtube channel It's time for speak up Sebelum kalian tonton channel youtube aku Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Dan jangan lupa buat aktifkan tombol lonceng Supaya kalian bisa selalu dapat informasi terbaru dari channel speak up Di episode kali ini, speak up kedatangan narasumber Yang pernah dan sering nongol di TV kalian Pasti kalian udah pernah dengarkan nama Sayuti Obe Nah, kita akan kolaborasi dengan Mas Sayuti alias Mas Aditya Dia akan memberikan informasi terkait dunia sinetron sitkom di Indonesia seperti apa Dan mungkin kisah-kisahnya dia Kenapa bisa sampai terjun ke dunia sitkom Dan juga kesibukannya dia saat ini Pasti penasaran kan, karena udah lama nih gak denger kabarnya dia juga Dan apa sih kesibukannya dia saat ini Kita langsung aja menghubungi Mas Sayuti Aka Mas Aditya melalui sambungan Zoom Halo, selamat siang Mas Aditya Eh, Mas Aditya Mas Sayuti Selamat siang Mas Sayuti Aka Mas Sayuti Aka Oke, ini lama ya Aku gak ngelihat Mas Sayuti di depan TV aku Ini udah hampir 10 tahun atau lebih 10 tahun nih Mas Gak syuting lagi Masa sih Iya, kayaknya udah lama deh Terakhir kayaknya filmnya OBE TV itu bukan Oh, berarti TV nambahnya DT Ito berarti DT Ito Oh gitu Ya, semuanya Mas Ya, iya Badan, Badan, Badan pertama OBE TV itu, kita udah belum coba lah Oke Kemarin terakhir itu syuting Ramadhan kemarin di Rindu Suara Azan Badan itu bulan penuh tuh Nombol di TV Apa itu Mas? Syuting film apa itu Mas? Rindu Suara Azan Jadi kayak Tinecron sebelum Buka kuasa Ah, oke Jadi tahun kemarin sempet main film juga ya Mas ya? Selamat kemarin Ini loh Lebaran Lebaran ini ya Lebaran itu berarti tahun ini? Oh ya ampun Ya, Astagfirullahaladzim Lebaran kan tahun ini Ini efek Corona ini Baru beberapa bulan Tapi kita lockdown Mas Jadi aku sampai lupa tanggal Lupa hari ini Lupa tanggal di video ya? Iya, bener Oke By the way Aku makasih banyak ya Mas ya Udah mau join di channel Youtube aku Dan ini pertama kalinya loh Aku ngelihat Mas Sayuti Walaupun ini gak live Tapi berasa kayak Wow banget nih aku Dikasih kesempatan untuk Sayai sama Mas Sayuti Oke Mas aku mau Kita langsung aja ke pertanyaan ya Jadi Mas Untuk memasuki industri Perfilman ya Atau istilahnya Entertime di Indonesia Itu kan juga Gak gampang-gampang juga ya Mas ya Nah itu apa sih Mas Strateginya Mas Sayuti Bisa eksis di Industri Entertime Indonesia Kalau Strategi Saya gak punya strategi Oh gak punya strategi Jadi mengalir aja Gitu Mengalir aja Jadi Jadi mau ngalir aja Dari Tunjukannya aku Penah sekolah ya Penah sekolah Penah sekolah Nah Dari ke dulu sampai Sekolah itu Sampai SMA itu Punya ambisi yang bisa Untuk terlalu Berhasil dipang Seperti biasa Ah oke Cuma ada Ada suatu saat Akhir yang menjatuhkan Sekarang menjatuhkan itu Sesuatu yang Membuat Dondi Nah Itu Peran orang tua Ah Nah Kamu jangan ralo ambisi Kamu kulit itu Mengalir apasanya Dari yang kamu Mau Oke Yang kamu pengen Usaha Semaxima Mungkin Tapi Sampai Ambitius Like Oke Jadi mengalir Seperti air Gitu ya Jangan terlalu Ngoyoh Sama hidup Gitu ya Oh Nah Itu Tak Tak terapin Jadi Waktu Pendaftaran UMPTN Oke Masih jaman UMPTN ya Mas Ya Sudah kelihatan ini Kayaknya Generasi apa ini 99 Aku masuk kuliah Oke Nah itu Sita-sita kan arsitek Cuman Yang tak kakakin arsitek Aku gak Buat Kalimutur Di utakku Aku nyari Nyari Yang sekiranya Otak masuk Masih otak masuk Kemampuanku masuk Yang Ambil sama dengan arsitek Aku Ya disitu Desain interior Ada Oke aku masuk Kesitu Ya Alhamdulillah Masuk disitu Karena memang Passion Disitu Mungkin Oke Terus Dari Siti Apakanya Lepas kuliah Tidak Sesuai Kok bisa masuk Suting film Itu gimana Mas ceritanya Nah Ceritanya Karena mengalir Apa adanya Mengalir Apa adanya Mungkin Pas kebetulan Mengalir Apa adanya Ketemu Sita-dara film Wah Cocok Jadi sayuti Dari Daman Mulai kuliah Itu Eh dari SMA Dari SMA Masuk musik Ya Mbak SMA Kuliah itu Punya Dia Temen Main band Kebetulan Ada Salah satu Band humor Di Tolo Namanya Paget Karya Jadi Ada Berapa Band humor Di Tolo Termasuk Tolo Itu Awalnya Band humor Di Tolo Terus Ada Paget Karya Ada Apalagi Banyak Nah Dia Terjabung Di Paget Karya Itu Untuk Main Musik Ah Oke Terus Disana Manggung-manggung Dari Manggung-manggung Terus Mengajukan Profile Atau Yang Minta Band humor Di acara Di FCPI Untuk acara Panasif Waktu itu Ada audisi Oke Yang kita Berantah Kemula Kementerian Jakarta Untuk audisi Band humor Itu Dan Alhamdulillah Masuk Nah Dari Situ Mulai Tahu Hidupan Entretang Di Jakarta Seperti Ada Casting Ada Ini Ada Itu Ada Casting Ada Casting Casting Ada Casting Ada Ob Sipcom Baru Di Sipcom Di Sipcom Oke Anak-anak Ikut casting Semua Ikut casting Semua Dari Mulai Kelawaknya Penyanyinya Sampai Pemusiknya Termasuk Daya Sempet Sempet Raku Lagu Karena Saya Orangnya Kan Orang Pedean Tidak 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 Disuruh Acting Nah Tidak Tidak Karena Tidak 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 Satu Oke belum dipanggil-panggil oke pas mau maghrib dan panam aku nyerah ngertahin apa namanya gripnya aku rasa castingnya mungkin cukup cukup aku mau balik gak usah bercasting tau-tau pas baru maruk maskar yuk masuk begitu masuk udah sekarang sesuai yang di naskah tadi di naskah tadi padahal cuma apa coba mbak di naskah itu ya walaupun cuma maaf pak iya pak itu doang itu mas ya langsung wah cocok ini gitu ya nah nameranya yang casting itu adalah producer sendiri itu kok malah ketawa-ketawa dengan keadaannya seperti itu aku diri apa yang ada di situ ketawa apa yang lucu saya mikirnya gitu loh terus belum selesai udah yaudah kamu udah selesai gitu terlalu harapan terima lah tapi setelah sebulan itu di telepon eee langsung langsung kamu masuk nih gitu kamu tidak kamu tidak kamu harus milih loh harus milih antara demo atau yang tidak nanti jadi gak ada bayangan apapun tentang itu tapi saya pikirnya waktu itu oke ini suatu kesempatan iya bener banget terus siap mbak pokoknya siap sih pokoknya siap sih itu bener banget dipikir buri ya pikir Carrie yang penting siap sih tau juga bukan sesuatu yang melanggar semua rumah kan iya jenis gawean itu loh jadi yang penting siap ayo perangkat eh tahunnya oh ya we gitu pak gitu pak oh ya udah kalau siap terus pelang berapa lama ditemukan lagi ke kantor lagi ya ada audisi lagi oh audisi lagi jadi ternyata dari kemarin itu yang audisi itu banyak banget nah ini syaringan-syaringan teruk akhirnya masuk ke syaringan sampai tiga orang tiga orang tiga orang tiga orang itu gue juga bagus orang terserahnya yang saya dapetin itu pelawak-pelawak senior itu lain pemain yang sudah iya orang lintang di dunia yang dapetin sakata iya bener-bener pokoknya apa adanya keren ya keren ya misalnya itu ada apa adanya lho harus di tiga orang harus di tiga orang harus di dua orang nah setelah dua orang ini ee provisional bingung antel dua orang ini kenapa mas Bia atau satu lagi karena mungkin kalau secara secara ee ee eksting bagus ya ee artinya 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 ini secara naturalitas naturalitas mungkin saya yang lebih lebih masyum masyum oke mas jadi sebenernya karakter sayuti itu ee karakter aslinya mas sayuti sendiri ya mas aditya atau mas aditya itu waktu memerankan karakter sayuti itu berasa kayak jadi orang lain atau memang enggak susah karena ini memang aku ya kayak gini gitu ya mungkin ee ada sedikit kemiripan lah ada mirip-miripnya antara saya masih sayuti polosnya gitu ya mas hahaha 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 ya mungkin seperti itu ada mirip-miripnya cuma kalau di karakter sayuti ini polosnya memang dibikin polos karena sedikitnya memang koneksi dari kampung padahal kan Solo sebenernya bukan kampung kamu banget mungkin ee ini untuk menggambarkan ke ke besoannya ke kampungnya ke kampungannya ini datang ke Jakarta baru aja suruh itu aja sih suruh bayangin tapi ya sebetulnya ya gak terlalu jauh dari karakter aslinya kan gitu ya mas ya ngomongnya juga medok ini medok ini emang medok-medokan emang logatnya mas sayuti kayak gini nih hahaha tuh dia namanya dari kecil sampai kecil besar gitu ya oh pasti bukan medok-medokan guys jadi dia tuh gak gak sok gaul waktu di Jakarta kan biasanya banyak nih orang yang udah pernah ke Jakarta ngomong eh lo gue gitu langsung berubah itu 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 salah satu strategi dari produser ah oke jadi kan sekarang setelah itu berke di Jakarta ya begitu udah mulai ilang medoknya saya disuruh pulang nuh hahaha hahaha kenapa mas biar luarin medoknya lagi katanya gitu oke tapi itu memang karakternya mas aditya ya tapi itu memang karakternya mas aditya ya ya kurang lebih sama seperti itu lah oke mas tapi mungkin gak sepola gitu eh gak sepola oh mungkin gak sepola gitu ya hahaha hahaha oke oke mas industri entertain di Jakarta itu kan banyak yang bilang itu kayak katakanlah kayak ada bukunya Jakarta undercover yang ibu internetnya seperti ini ada yang apa ya kayak ngasih review kalau dunia selebriti itu kayak dunia gemerlapnya itu ada yang negatif ada yang positif gitu nah kalau mas aditya sendiri gimana menurutnya mas aditya bener gak sih kayak kayak tentang dunia gemerlapnya industri entertain di sana itu memang seperti yang dirumorkan gitu nah itu tadi ngobrol serunya bareng mas ayuti ngakak banget kan guys dan wajahnya itu loh aduh Tuhan aku tuh gak bisa ngebedain dia serius apa bercanda karena mukanya itu muka-muka seri bercanda terus mukanya itu selalu membawa kebahagiaan oh my god tapi yang jelas buat kalian yang penasaran dengan konten-kontennya dia kalian bisa kepoi youtube channelnya juga di aku melaku-melaku ini dan sekali lagi buat kalian jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia it's time for speak up bye bye terus yang udah subscribe yang udah like yang udah nonton terus semoga pandemi Corona ini segera hilang dari tanah bumi Indonesia dan kita bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa lagi seperti sebelum ada pandemi oke guys terimakasih selamat kepada yang menonton